Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua Rekan-rekan media yang kami banggakan dan menjadi mitra kerja Kemro selalu Mudah-mudahan kita semua dan teman-teman dalam kondisi yang sehat Senang dapat berjumpa kembali dalam menjelaskan perkembangan kinerja diplomasi dalam penanganan COVID-19 Sebagaimana dalam kesempatan Drifting-Drifting yang lalu Dalam kesempatan hari ini saya juga ditemani oleh Mas Rizal Selaku PLT Kepala Biro Dukungan Strategis Pimpinan Dan Mas Yuda selaku Direktur Perlindungan Warga WNI dan Badan Hukum Indonesia Ada dua topik utama yang akan kami sampaikan pada kesempatan kali ini Pertama, mengenai kerjasama internasional dalam penanganan COVID-19 Dan kedua, mengenai perkembangan perlindungan WNI di luar negeri Mengenai topik pertama, dapat kita garisbawahi kembali bahwa Tidak ada satu negara pun yang terbebaskan atau kebal dari COVID-19 Pandemi ini merupakan musuh kita bersama, musuh negara-negara dunia Sehingga harus dihadapi bersama pula dengan bahu-membahu Di tengah pandemi global ini sudah sewajarnya lah Bila pendekatan yang bersifat multilateral menjadi landasan kerjasama internasional Oleh karenanya, Indonesia telus berkontribusi dan berperan dalam berbagai forum internasional Pada hari Senin yang lalu, tanggal 4 Mei 2020 Menteri luar negeri berkesempatan mendampingi Bapak Presiden Dalam pertemuan KTT Online GNB yang bertajuk United Against COVID-19 Kita sama-sama sudah mengetahui bahwa pertemuan ini dihadiri oleh 28 Kepala Negara Pemerintahan 1 Wakil Perdana Menteri Dan 4 Organisasi Internasional Dalam pertemuan KTT Online GNB tersebut Presiden RI telah menyampaikan 3 kesan utama Pertama, perlu adanya penguatan solidaritas politik antar negara GNB Untuk bersama-sama memfokuskan upaya dan waktu demi melawan COVID-19 Kedua, Presiden RI juga menegaskan pentingnya tidak sama konkret Khususnya dalam aspek distribusi obat-obatan dan vaksin COVID-19 Yang berkeadilan bagi negara-negara berkembang Ketiga, penguatan kemitraan global bagi negara berkembang Termasuk lewat bantuan pembangunan dan kemanusiaan Keringanan utam dan death swap for COVID-19 Negara-negara GNB yang mayoritasnya adalah negara berkembang Adalah negara yang paling merasakan dampak dari COVID-19 Oleh karena itu, Indonesia sebagai salah satu negara pendiri gerakan non-block Melihat pandemi ini sebagai musuh bersama Indonesia juga menyanggut baik adanya kesepakatan pembentukan Satuan Dugus Tugas GNB Teman-teman, sekarang kita beralih pada masalah perlindungan WNI Namun sebelum itu, saya ingin menambahkan sedikit mengenai apa yang kita lakukan melalui kerja diplomasi Terkait dalam mendapatkan bantuan internasional atau dukungan internasional Hingga saat ini, Indonesia telah menerima 101 dukungan internasional Dari 9 dukungan pemerintah, 82 dukungan dan pemerintah Dan 10 organisasi identitas internasional Bantuan ini beragam, bentuknya dari bentuk hibah Tunai ataupun hibah barang Tadi kalau teman-teman sama-sama mengikuti Paparan dari Menteri BMN Bersama Menteri Luar Negeri Istana Banyak hal yang bisa disampaikan terkait kerjasama Khususnya dalam pengadaan alat-alat kesehatan Mengenai perlindungan WNI Beberapa perkembangan yang dapat kami berbagi adalah Pertama, menyangkut jumlah WNI yang dicatatakan positif terkena COVID-19 Hingga saat ini tercatat jumlah WNI positif COVID-19 berjumlah 705 orang Ini maksud kami adalah di luar negeri ya Dengan rincian Yang sembuh atau negatif 325 orang Yang masih dirawat sebanyak 344 orang Yang meninggal dunia sebanyak 36 orang Kedua, terkait penanganan jamah tablik di beberapa negara Dari total jumlah jamah tablik 1.148 orang Saat ini yang tercatat 30 WNI peserta jamah tablik di Pakistan Positif mengindap COVID-19 Dan 24 diantaranya telah menyatakan sembuh 75 WNI peserta jamah tablik di India Positif mengindap COVID-19 71 diantaranya telah menyatakan sembuh Sedangkan 1.043 orang lainnya Dinyatakan sehat Atau setidaknya hingga saat ini kami belum mendapatkan informasi Ada di antara mereka yang terpapar Tentunya pemerintah melalui perwakilan kita di negara-negara Di mana ada konsentrasi Terus melakukan koordinasi, komunikasi dan untuk memastikan Kondisi kesehatan dan keselamatan mereka Dalam kasus tertentu, pemerintah melalui perwakilan kita juga memberikan pendampingan hukum Atas masalah hukum dan kekonsuleran yang dihadapi oleh beberapa masyarakat kita Ketiga, terkait pelindungan WNI yang tertunda kepulangannya dari luar negeri Semenjak tanggal 10 April hingga 3 Mei Terdapat 1.160 WNI non-resident atau pemilik visa jangka pendek yang tertunda kepulangannya dari luar negeri Dari angka tersebut, 797 orang sudah kembali ke Indonesia 363 orang belum kembali ke Indonesia Dengan demikian masih terdapat sekitar 363 orang yang masih perlu kita fasilitasi kepulangan tanah air Keempat, terkait pemulangan ABK dari luar negeri Higat tanggal 6 Mei 2020 Tercatat 12.990 ABK yang telah kembali ke Indonesia Dengan catatan untuk kepulangan pada minggu pertama bulan Mei adalah sebagai berikut 5 ABK WNI telah pulang ke Indonesia pada tanggal 2 Mei 2020 468 ABK WNI telah pulang ke Indonesia pada tanggal 3 Mei 2020 203 ABK WNI telah pulang ke Indonesia pada tanggal 4 Mei 2020 29 ABK WNI telah pulang ke Indonesia pada tanggal 5 Mei 2020 Tentunya seluruh proses pemulangan ABK WNI ke Indonesia tersebut telah memperhatikan Protokol dan prosedur kesehatan yang telah dipetapkan oleh Kementerian Kesehatan Dan setiap entry point kepulangan ABK WNI kita Terkait update informasi kasus COVID-19 Yang menimpa warga negara asing yang berada di Indonesia Rekapotulasi informasinya sudah berikut Saat ini terdapat 590 kasus COVID-19 WN warga negara asing di Indonesia 92 orang positif 314 orang dalam perawasan 164 orang sembuh 17 orang meninggal dunia Tentunya pemerintah melalui Kementerian Negeri Terus menjalankan komunikasi dengan Perwakilan negara-negara yang berada di Jakarta Atau di tempat-tempat lainnya Di mana konsulat asing Di mana warga negaranya Terkonfirmasi terkenakit COVID-19 Rekan-rekan sekalian Itu kurang lebihnya pengantar dari saya Atas beberapa hal yang perlu kami sampaikan Dalam kesempatan briefing pada hari ini Terima kasih Selanjutnya mungkin saya ajak Pak Rizal Untuk sedikit memberikan tambahan Pokok-pokok kegiatan Menteri Luar Negeri Yang perlu sama-sama kita ketahui Silahkan Pak Rizal Makasih Pak Rizal Selamat siang Menjilang sore Teman-teman media semua Mudah-mudahan tetap sehat Pada kesempatan kali ini Saya sedikit akan mengupdate Beberapa kegiatan Ibu Menteri Luar Negeri Seminggu terakhir Setelah hari Rabu Beliau menyampaikan press briefing Seperti biasa Satu minggu terakhir Beliau terus melakukan Apa namanya Fokus beliau adalah Tetap untuk menangani Covid ini Dari aspek kejasama internasionalnya Tentu tadi sudah disampaikan Major event yang disampaikan Dilakukan oleh Ibu adalah Menampingi Bapak Presiden Menghadiri KTT Virtual Gmb Tadi sudah disampaikan oleh Pak Faiza Tentu sebagai bagian dari Gugus tugas Beliau juga melakukan berbagai pertemuan Terkait dengan konsolidasi Dalam negeri Untuk memastikan penanganan Mitigasi Covid-19 Di dalam negeri Dengan berbagai kalangan Khususnya menteri-menteri Baik di level Menko Polukam Maupun Menteri PMK Dan juga tentu Yang dipimpin langsung oleh Bapak Presiden Selanjutnya Beberapa kegiatan Khusus Yang terkait dengan Konsolidasi Perwakilan Tentu Dengan tim beliau Di Di Kemlu Adalah bagaimana Memajukan terus Kerjasama internasional Khususnya saat ini Fokus beliau Apa namanya Fokus beliau adalah Menangani Atau meng-advance Kerjasama Dan kolaborasi Terkait dengan Upaya Mendapatkan Obat Maupun Vaksin Dari Virus Covid-19 Ini Berbagai Upaya Kerjasama Terus didorong Yang melibatkan Tentu BUMN-BUMN Kita Dan Beberapa Atas Mitra kita Di Luar negeri Sehingga Upaya kita Pertama tentu Mendapatkan Obat Dan Kedepan Adalah Vaksin Bisa Terus Apa namanya Didorong Dan juga Ibu di berbagai Kesempatan Selalu Menyuarakan Terkait dengan Pentingnya Negara berkembang Untuk mendapatkan Vaksin Dan obat Dengan Harga Yang Terjangkau Itu Terus 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 Disuarakan Oleh Ibu Menteri Luar negeri Tentu Beberapa Komunikasi Informal Juga Beliau Lakukan Dengan Beberapa Menteri Seperti Sering Saya Sampaikan Beliau Selalu Close Contact Dengan Beberapa Menteri Yang Sangat Terkait Misalnya Malaysia India Australia Australia Itu Karena Adalah Sahabat Dekat Beliau Selalu Komunikasi Rat Memang Tidak Ada Formal Komunikasi Yang Dilakon Beliau Tetapi Informal Beliau Selalu Close Contact Dengan Menteri Menteri Tersebut Mungkin Saya Sampai Tambahkan Hari Ini Ibu Berpartisipasi Menjadi Pembicara Di Acara Webinar Mempertahankan Momentum Investasi Dengan Pak Kepala BKPM Yang Melibatkan Kurang Lebih 40 Luta Besar Kepala Perwakilan Kita Di Luar Negeri Dimana Ibu Menteri Dan Bapak Kepala BKPM Koordinasi Terus Menerus Dan Memastikan Memberikan Arahan Kepala Perwakilan Kita Di Luar Negeri Untuk Fokus Bagaimana Di Era Pandemi Ini Terus Mendorong Agar Mitigasi Dampak Ekonomi Sosial Yang Pasti Berdampak Kepala Indonesia Dapat Diminimalisir Khususnya Bagaimana Mendorong Apa namanya Sektor-sektor Investasi Yang Memungkinkan Untuk Bisa Terus Difokuskan Oleh Duta Besar Kita Di Luar Negeri Sehingga Pus Pandemi Kita Kita Bisa Langsung Dapat Berlari Kincang Bisa Dapat Langsung Recovery Khususnya Mengeksplore Beberapa Kesempatan Apa namanya Investasi Di bidang-bidang Yang terkait Dengan Kondisi Pandemi Saat ini Misalnya Bidang IT Dan Bidang Kesehatan Itu Hal-hal Yang Selama Ini Dilakukan oleh Ibu Menteri Selama Satu Minggu Terakhir Insya Allah Jumat besok Kita Sedang Fixkan Waktunya Ibu Menteri Dijadwalkan Untuk Komunikasi Dengan Menteri Luar Negeri Estonia Urmas Srein Salu Kebetulan Estonia Adalah Presiden Dewan Kamanan PBB Pada Bulan Mei Ini Kedua Menteri Luar Negeri Direncanakan Melakukan Komunikasi Tentang Dua Hal Yaitu Penanganan Masalah COVID-19 Dan Kerjasama Kedua Negara Di Dewan Kamanan PBB Itu Saja Yang Bisa Saya Sampaikan Terima kasih Teman-teman Semua Mudah-mudahan Tetap Sehat Assalamualaikum Warahmatullahi Waalaikumsalam Terima kasih Pak Rizal Rekan-rekan Sekalian Mungkin kita Sekarang Langsung Masuk Ketanyaan Yang Sudah Kami Kompilasi Dari Teman-teman Sekalian Dalam Hal Ini Kalau Kita Lihat Dari Jenis Pertanyaan Disampaikan Banyak Terkait Dengan Aspek Perlindungan Warga Terkait Dengan COVID-19 Dan Juga Ada Beberapa Pertanyaan Sifat Umum Nanti Pak Yuda Akan Banyak Menjelaskan Mengenai Masalah Perlindungan Warga Hal-hal Spesifik Terkait Perlindungan WNI Namun Ada Satu Pertanyaan Dari Ibu Santi Menurut saya Dari Laut Cina Selatan Kami Tadi Melihat Ibu Santi Juga Mengikuti Press Briefing Ibu Melu Mengenai Kepada Media Asing Jawaban Dan atas pertanyaan sudah disampaikan oleh Ibu Melu tadi Dalam pertemuan Siang hari tadi Jadi You may quote from the minister That's already answered Pertanyaan selanjutnya Mengenai Juga dari Ibu Mengenai Australian Financial Review Mengenai Hubungan Indonesia Australia Sebenarnya besar sudah dijawab oleh Pak Rizal Namun pada intinya adalah Saat ini Seperti yang selalu disampaikan oleh Ibu Melu Ada saatnya kita membangun Memastikan kerjasama Dan solidaritas antarbangsa Solidaritas antarbangsa ini Tidak terkecuali Juga antar kita Dengan sesama negara tetangga Jadi hubungan bilateral yang ada Antara Indonesia Dengan Australia Juga harus juga berkontribusi Dalam Ikut Berkontribusi Dalam upaya kita Memitigasi masalah penanganan COVID Mengenai kapan Hubungan segeri akan kembali Sebaiknya ditanyakan ke pihak Australia Karena tentunya mereka yang lebih tahu Bila kondisi kesehatan yang bersangkutan Terkondisi lebih kondusif untuk kembali Bisa bertugas pemerintah Jakarta Namun Seperti yang terjadi sebelumnya Informasi mengenai rencana Penugasan beliau dari Kambera Telah pula disampaikan Ke pihak Kemlu Antisipasi mungkin hal serupa Akan disampaikan pada saat Yang bersangkutan Akan kembali bertugas di Jakarta Melaksanakan tugasnya dari Jakarta Baik Selanjutnya mungkin Rekan-rekan Ada beberapa pertanyaan spesifik Mengenai anak buah kapal Dan untuk itu Saya minta Mas Yuda Untuk memberikan tanggapan Silahkan Mas Yuda Terima kasih Pak Faizaza Terima kasih Mas Rizal Selamat sore Teman-teman media Salam Semangat Salam sehat Mudah-mudahan semuanya Dalam kondisi yang baik Kami mencoba untuk menjawab Beberapa pertanyaan Dari teman-teman media Pertama terkait dengan ABK kita Yang ada di Korea Selatan Pertanyaannya adalah Terkait 14 ABK asal Indonesia Yang bekerja di kapal Longsing 629 Yang kini berada di hotel Kawasan Busan Sejak April Mereka ingin kembali ke Indonesia Namun bingung siapa yang membiayai Jadi kami dapat sampaikan Bahwa KBR kita di Seoul Telah berkoordinasi dengan agen kapal Yaitu FISCO Ini agen kapal yang ditunjuk oleh pihak prinsipal Yang ada di RET Sejak tanggal 16 April 2020 Termasuk untuk memfasilitasi Ketibaan 14 ABK kita Jadi sejak informasi diberikan KBI sudah melakukan koordinasi Dengan para agensi tersebut Dan saat ini 14 ABK kita Dalam masa kehadiran Sesuai dengan ketentuan Yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Korea Selatan Dan informasi terakhir yang kami dapat Untuk rencana kekulangan Pihak prinsipal Jadi sudah menyiapkan Menyiapkan tiket pulang Pada tanggal 8 Mei 2020 Setelah menyelesaikan proses karantina wajib Jadi berdasarkan PMENLU 5 2018 Penanganan Pelindungan warga negara kita Kita selalu mengedepankan Tanggung jawab dari pihak-pihak terkait Dalam hal ini adalah Pihak prinsipal Pihak agensi Dan juga Mining agensi yang ada di Indonesia Untuk kaitan ini Pihak agensi sudah menyiapkan Tiket ke pulangan dan sudah terjadwal Tanggal 8 Mei Lalu pertanyaan yang kedua Perusahaan yang bertanggung jawab Atas kebakatan ABK tersebut Yaitu PT. La Kemba PT. Alvira Dan PT. Karunia Bakti Hingga saat ini belum ada upaya Dari mereka untuk memulangkan 14 ABK Jadi dapat kami sampaikan Sebagai penjelasan sebelumnya Ke 14 ABK ini sudah dijadwalkan Tanggal 8 Mei 2020 Sehingga kita melihat Mereka sudah memenuhi kewajibannya Lalu Untuk pertanyaan Terkait dengan ABK lagi Ini terkait dengan Bagaimana penanganan ABK yang sakit di kapal Ini mungkin lebih banyak terkait dengan Kasus yang ada di kapal besia Apakah terjamin keselamatannya Apakah Kemlu Memfasilitasi tuntutan keluarga ABK Puji Yoko yang meninggal Disiponi of the Seas Dan bagaimana respon Manajemen kapal Jadi dapat kami sampaikan Mungkin secara statistik dahulu Secara statistik dahulu Bahwa per hari ini Untuk kapal besia Ada 20 kapal besia Dimana ABK WNI kita Awak kapal Awak kapal WNI kita Memiliki kasus Confirm COVID cases Jadi total Dari 20 kapal tersebut Ada 172 Awak kapal WNI Yang Tercatat Memiliki kasus positif COVID-19 Dimana 87 Dalam masa perawatan 81 Dinyatakan sudah sembuh Dan 4 Meninggal dunia Salah satunya tadi adalah Almarhum Puji Yoko Nah terkait dengan Bagaimana penjaminan Keselamatan tersebut Sebagai informasi IMO telah Mengeluarkan Circular Letter ICS Coronavirus Guidance For Sea Operators For the Protection Of The Health Of Sea Virus Jadi dalam Circular tersebut Disebutkan bahwa Kapten kapal Pemilik kapal Wajib untuk Memiliki Health Officer Dan kemudian Melaporkan kepada Autoritas tempat Jika terjadi Kasus Kasus Penyakit Di sana Nah Dalam kaitan Penanganan Hak-hak dari Almarhum Puji Yoko KBR kita Yang ada di Washington DC Dan juga KJR kita Yang ada di Houston Telah berkomunikasi Dengan pihak Principal Dan juga Pihak Mening Agency Yang ada di Indonesia Kita telah Memfasilitasi Permintaan Keluarga Untuk memakamkan Almarhum Yang mereka sekat Dan itu sudah dipenuhi Oleh pihak Principal Dan saat ini Kita sedang Menyelesaikan Meminta Pihak agency Dan juga Principal Untuk segera Menyelesaikan Hak-hak yang Bersangkutan Yaitu Hak gaji Dan juga Pengembalian Personal effect Dari Almarhum Lalu Pertanyaan Mengenai Berapa Total Crucif Yang masih Memiliki ABK saat ini Dalam catatan kami Hingga hari ini Sekali lagi Kami sampaikan Bahwa angka ini Adalah angka dinamis Karena angka ini Selalu bergerak Sesuai dengan informasi Yang diterima oleh Perwakilan kita Dan juga informasi Yang diberikan oleh Pihak Principal Sampai hari ini Tercatat 190 kapal Dengan total Awak kapal WNI Sebanyak 23.570 Dimana 12.990 Sudah kembali ke Indonesia Jadi kami Kami sampaikan 23.570 Tersebut Itu adalah Awak kapal Indonesia Yang berpotensi Terdampak Karena penyebaran COVID-19 Yang ada di dunia Sehingga Banyak pihak operator Atau pihak Principal kapal Memutuskan Untuk menghentikan Operasi Pelayarannya Dan kemudian Mengembalikan Para turunya Kembali ke Daerah asal Masing-masing Atau media masing-masing Termasuk Salah satunya Adalah Indonesia Tapi dalam Pengalaman kami Ketika memfasilitasi Pengulangan Tidak semua Awak kapal Indonesia Memilih untuk pulang Ada yang Tetap memilih Untuk bekerja Sebagai minimum Safe money Jadi untuk Operasi kapal Pesia Tetap diperlukan Minimum safe money Dan mereka Memilih Beberapa Memilih Untuk tetap Bekerja Untuk jamaah tablik Kami bisa sampaikan Ada pertanyaan Mengenai 10 jamaah tablik Indonesia Yang ditolak Permintaan bel belinya Jadi kami dapat Sampaikan bahwa Kasus ini terjadi Di Bandera Mumbai Ada 10 orang Anggota jamaah tablik Indonesia Yang ditolak Pihak kepolisian Dengan tuduhan Pelanggaran-pelanggaran Penal Code Dalam hal ini Perwakilan RI KJRI Mumbai Bersama dengan Pengacara Telah Memberikan Pendampingan hukum Saat ini Sesuai dengan Pelindungan kekosularan Yang kita berikan Maka Kita akan mengikuti Proses hukum yang ada Sesuai dengan Proses hukum yang ada Di India Kita Berfokus kepada Pemenuhan hak-hak Para WNI kita Sehingga Dalam Proses hukum yang ada Seluruh hak-hak Yang bersangkutan Yaitu Didampingi oleh Pengacara Didampingi oleh Interpreter Jika membutuhkan Dan kemudian Mendapatkan hak Akses Untuk menghubungi Perwakilan kita Yang terdekat Itu tetap terpenuhi Lalu Terkait dengan Data terakhir Tablet Jamat tablet Apa yang ada Di India Dapat kami Sampaikan bahwa Per 4 Mei 2020 Tercatat ada 732 WNI Jamat tablet Di India 75 Sudah Dinyatakan Yang 75 Dinyatakan Positif COVID-19 73 Di antaranya Sudah sembuh Jadi 2 Masih Dirawat Saat ini Tercatat 286 WNI Ditahan Berdasarkan First Information Report Jadi First Information Report Itu adalah Laporan polisi Kepada pihak Pengadilan 138 Di antaranya Sudah Dalam status Judicial Custody Pertanyaan selanjutnya Terkait dengan Protokol Yang diberlakukan Untuk WNI Repatriasi Ketika Tiba di bandara Dapat kami Sampaikan Bahwa Saat ini Kami kebetulan Tadi pagi Baru saja Mengikuti Fitkon Dengan Kementerian Kesehatan Jadi Kementerian Kesehatan Saat ini Sedang memperbarui Protokol Kesehatan Bagi WNI Yang tiba Dari luar negeri Nanti sebentar lagi Setelah dipenalkan Akan segera disampaikan Secara resmi Oleh Kementerian Kesehatan Tapi secara garis besar Dapat kami Disampaikan Bahwa Ada upaya Untuk memperketat Protokol Kesehatan Dalam rangka Mencegah Imported Kesis Dari wakil negara Indonesia Yang datang dari luar negeri Jadi di satu sisi Sesuai dengan Undang-undang 6 Tahun 2011 Mengenai Keimigrasian Pasal 14 Seluruh Wakil negara Indonesia Tidak dapat ditolak Masuk Kedalam wilayah Indonesia Jadi mereka tetap Bisa masuk Tapi Untuk mencegah Imported Kesis Maka akan diterapkan Protokol Kesehatan Yang lebih ketat Yaitu Pemiksaan tambahan Di bandara Baik Untuk lupa Pemiksaan Cek suhu tubuh Saturasi oksigen Dan Melakukan rapid test Dan atau PCR Ini yang Usulan yang sedang Ibu Kodok Dan nanti Akan segera disampaikan Secara resmi Oleh Kementerian Kesehatan Lalu Lalu pertanyaan Sebelas Mengenai Sampai dan kapan Kemlu membuka Pintu masuk Untuk WNI Dan atau Pekerja migran Yang ingin pulang Nah Tadi Sesuai dengan Yang kami sampaikan Sebelumnya Bahwa Berdasarkan undang-undang Undang-undang Keimigrasian Pasal 14 Seluruh Keluarga negara Indonesia Tidak dapat Ditolak Masuk Kedalam wilayah Indonesia Jadi Kita akan selalu Membuka pintu Bagi Waganegara Indonesia Yang akan Kembali ke Indonesia Namun tentunya Kementerian Negeri Dalam hal ini Menghimbau Bagi Waganegara kita Yang memang Tidak ada Keperluan mendesak Tidak ada Situasi yang memaksa Untuk pulang Mungkin bisa stay Di negara masing-masing Nah Bagi Waganegara kita Yang dalam Situasi tertentu Sebagai contoh Pekerja migran Indonesia Yang Telah habis Masa kontraknya Atau Mahasiswa kita Yang telah Selesai Menyelesaikan studi Sehingga Visanya akan Segera berakhir Maka dia Dapat pulang Ke Indonesia Dengan memenuhi Protokol kesehatan Yang tadi sudah Kami sampaikan Selanjutnya Terkait dengan Penculikan WNI Di Gabon Jadi Dapat kami Dapat kami Sampaikan KBR kita Yang ada di Abuja Telah berkomunikasi Dengan Pemerintah Gabon Tapi hingga saat ini Kita belum menerima Informasi resmi Terkait dengan Kejadian tersebut Berdasarkan Sumber-sumber terbuka Yang didapat oleh Perwakilan Kejadian tersebut Terjadi pada tanggal 3 Mei Pada hari Minggu Dimana sejumlah Perompak Menyerang Dua kapal Ikan Berbendera Senegal Yaitu E-Majer 2 Dan E-Majer 7 Di perairan Liberville Gabon Nah Di dalam konteks ini Kami masih menunggu Konfirmasi resmi Dari otoritas Di Gabon Terkait dengan Kejadian tersebut Lalu Pertanyaan mengenai Bagaimana Perkembangan 2 WNI Di Australia Terinfeksi COVID Dapat kami Sampaikan Betul Sesuai dengan Data yang ada di kami Untuk di wilayah Australia Ada 2 Wagan negara kita Yang Terinfeksi COVID-19 Dan statusnya saat ini Masih dalam perawatan Dan kondisinya Stabil Untuk yang WNA Tadi sudah disampaikan Bapak Ibi Demikian Bapak Terima kasih Baik Rekan-rekan sekalian Apa yang disampaikan Oleh Mas Yudha Dalam menjawab Semua pertanyaan Sebenarnya telah menutup Ajaran Pest-dating kita Pada hari Jadi Sekali lagi Saya Mas Rizal Mas Yudha Mengucapkan Banyak Terima kasih Atas partisipasi Rekan-rekan Sial Dalam press briefing Hari ini Banyak yang bisa diambil Dari statement Ibu Melu Pada siang hari tadi Untuk melengkapi Informasi Bagai Rekan-rekan sekalian Dan pada Forum kita siang hari ini Lebih terfokus Pada aspek Pelindungan warga negara Indonesia Selanjutnya Kita berjumpa lagi Mungkin minggu depan Dalam persempatan Press briefing yang lain Sama Rekan-rekan Sekali tetap sehat Sampai kita ketemu Lagi di minggu depan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih